Nafasku berhenti Lama tak terdengar kemerduannya, Abdul Kofi Teori kembali dengan sebuah single baru, bersama Rifan, yang merupakan seorang seksofonis. Mereka berkolaborasi dalam lagu berjudul Gadis di ujung sana. Masih bertemakan cinta, lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kegaguman terhadap seorang wanita saat pertama kali bertemu. Namun, sang lelaki tak berani menyatakan perasaannya dan hanya bisa menjadi pengagum rahasia si wanita. Sistar akhirnya merilis video klip terakhir berjudul Lonely, yang merupakan single terakhir Sistar setelah mereka menguruskan bubar. Lonely menghadirkan musik bertempo sedang dengan vokal lembut. Nuansa ini berbeda jika dibandingkan dengan single andalan Sistar lain yang kerap membawakan lagu bertempo cepat dan bertema ceria. Setelah cukup lama tidak mengeluarkan karya, karena CGR yang dianggap vakum, kini Aldi Maldini merilis single terbaru berjudul Biar Aku Yang Pergi. Dalam official lyrics video yang ia upload di akun YouTube pribadinya, terlihat konsep hitam putih dengan keadaan Aldi sedang menyusuri jalan sendiri dan terlihat galau. Seperti judulnya, lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang salah satunya tidak memberikan kejelasan dan lebih memilih orang lain hingga mengharuskan untuk berpisah. Grup pop asal Inggris Take Dead yang hits di era 90-an kembali merilis single berjudul New Day yang merupakan single ketiga dari album ke-8 Take Dead yang berjudul Wonderland. Kali ini Take Dead mengusung konsep serta nuansa yang menyeramkan. Dalam video musiknya terlihat jika Take Dead tengah menari bersama boneka pengusir burung gagak, petani sampai badut. Sebagai penulis lagu, produser musik, dan penyanyi yang sedang hits, Bebe Reksa kembali merilis single terbarunya berjudul The Way I Are, Dance With Somebody, dan berkolaborasi dengan Lil Wayne. Pada video klipnya terlihat Bebe Reksa yang berjoget di jalanan. Fifth Harmony beberapa waktu lalu merilis single berjudul Down dengan berkolaborasi dengan Gucci Mane. Lagu ini sendiri pertama kali mereka bawakan saat acara Good Morning Amerika. Lama tak terdengar kabarnya, penyanyi asal negeri jiran Malaysia, Siti Nurhaliza kembali dengan rencana merilis sebuah album berjudul Symmetry City. Namun sebelum album tersebut dirilis, rupanya Siti Nurhaliza ingin merilis sebuah single terlebih dahulu yang berjudul Segala Perasaan. Dalam video klipnya, Siti Nurhaliza terlihat unik mengenakan kostum layaknya superhero dengan topeng dan jubah yang panjang. Radiohead akhirnya merilis single I Promise. Single ini merupakan salah satu dari tiga lagu yang belum pernah dirilis. Perilisan lagu tersebut ditandai dengan diunggahnya video klip I Promise di akun YouTube Radiohead. Sebelumnya, Radiohead memang berjanji akan merilis beberapa lagu yang belum pernah dirilis dalam album OK Computer, OK Not OK, 1997-2017. Album tersebut merupakan versi reissues dari album OK Computer, salah satu album ikonik dari band yang digawangi Tom York CS ini. Band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters, kembali menghadirkan lagu terbaru berjudul Run. Video musik dari lagu itu sendiri cukup unik, dengan disitradarai langsung oleh sang frontman Dave Grohl. Video ini memperlihatkan seluruh personil Foo Fighters yang tampak terlihat tua, bermain di sebuah gereja di depan orang lanjut usia lainnya. Menyusul rekan-rekannya di One Direction untuk bersolo karir, Liam Payne akhirnya merilis sebuah single. Lagu itu berjudul Strip Dead Down, yang berkolaborasi dengan personil Migos, Cuavo. Dengan tampilan yang kekinian, dalam video klipnya, Liam menghadirkan sesuatu yang berbeda dan segar, karena sebelumnya dalam One Direction tidak pernah menonjurkan koreografi. Tetapi kali ini, dia menghadirkan penari latar yang tampil apik. Dengan merilis lagu tersebut, Liam Payne menjadi personil One Direction terakhir merilis single solo setelah grup tersebut vakum. Vokalis dari supergroup Oasis, Liam Gallagher, merilis single berjudul Wall of Glass, yang rencananya akan menjadi bagian dari deretan lagu di debut solo albumnya yang akan dirilis tahun ini, As You Were. Lagu ini membuktikan karir Liam sebagai musisi, dan ingin seperti memberi tahu dunia bahwa Oasis masih hidup, dan suara Liam masih sama seperti saat band yang membesarkan namanya masih berjaya dulu. Video musiknya sendiri terinspirasi dari film James Bond dan Bruce Lee, dengan menampilkan banyak kaca. Liam Gallagher rencananya juga akan menyambangi Jakarta, dan menggelar konser perdananya di Indonesia pada 8 Agustus 2017 mendatang. Syari ini menjadi salah satu penyanyi yang turut meluncurkan single religi di bulan Ramadan kali ini. Single yang diberi tajuk I Love You Allah tersebut ditulis oleh musisi tanah air, Charlie Van Houten. Hal yang tidak kalah menarik adalah menyimak sentuhan glamour yang ada dalam video klip. Mulai dari lokasi syuting, yang ada di Turki dan Istanbul, hingga penampilan yang sudah melekat pada dirinya. Meski begitu untuk menyesuaikan lagunya, Syari ini terlihat cantik dengan balutan hijabnya. Lagu ini sendiri berisat tentang rasa syukur seorang manusia atas nikmat Tuhannya. I love you ya Robby, I love you sejati, hidup ini jadi hidup yang terindah.